Halo bos, halo teman-teman semua Di video kali ini saya akan mengunboxing sebuah laptop Apple Di sini saya belinya bekas, harganya itu 6 juta Karena ini sudah upgrade-an ya Jadi SSD-nya sudah 256GB dan RAM-nya sudah 8GB Oke, langsung aja kita buka di sini Oke, mari kita buka Kalau kalian nyari yang lebih murah juga ada sih Yang harganya itu 5 jutaan Tapi masih menggunakan harddisk 500GB dan RAM-nya masih 4GB Aduh, susah amat ya Bentar Ini berat sekali nih bro Ini pengiriman itu saya habis 104.000 ini Untuk diongkirnya saja ini Jadi totalnya sih kurang lebih 6 juta 100 ribu lebih Oke, kotaknya segini Ada kotak lagi di sini bro Hmm, ada plastik bubble lagi Jadi ini packing-nya lumayan tebal ya Aduh, ini nggak bisa pakai seterangan sih ini Oke, cari aman dulu Set Nah, ini saya juga dapat tasnya ini Di sini sudah kosong Oke, tasnya kurang lebih seperti ini Oke, di sini ada plastik bubble-nya lagi bro Aduh, bentar ya Aduh, bentar ya Saya cek dulu di bagian tasnya Di sini sudah kosong Kalau kalian nanya link pembelian di sini Maaf ya, nggak bisa kasih tahu di sini ya Karena saya nggak dibayar sama tokonya Dan nggak di-endorse juga Sepertinya chest-chestannya ya ini Oh, ya ini Chest-chestannya ini Ada logo apple-nya Nah, oke sudah kebuka Wow, kondisinya kayak gini Enter password Waduh, password-nya apa ini Wah, jelek banget lah video ini Anak siapa ini yang bikin video ini Oke, sorry ya Di sini ya Tadi videonya karena terlalu buruk Jadi di sini saya remake ulang Oke, langsung aja saya review ulang ya di sini Untuk pas pembeliannya Saya di sini mendapatkan unit laptop Kemudian tadi Karena saya nggak tahu mungkin ya Ini tadi ketutupan gini gitu Jadi awalnya tak kira loh Emang tutup belakangnya itu kayak gini ya Di Macbook itu Setahu aku ada logo apple-nya Eh, ternyata ini bisa dilepas ya Dan untuk tingkat kemulusannya Ada sedikit lecet bekas pemakaian Kalau kita lihat di bagian bawahnya Ada sedikit goresan bekas pemakaian Tapi nggak apa-apa lah ya Karena ada di bawah itu Nggak kelihatan Dan untuk di bagian belakangnya Di sini mulus sekali ya Yang penting di bagian belakang Kemudian sama di bagian Board dan trackpadnya sini Masih mulus ini Kalau bagian bawah yang ada goresan-goresan Bikit sih mungkin nggak masalah ya Kan nggak kelihatan juga itu Atau kalau mau nggak kelihatan lagi Tutupin aja pakai ini kan Saya dapet ininya juga ya Dan jika ada yang nanya Bang, apakah setiap pembelian itu Dapet lindung kayak gini ya Saya sih kurang tahu ya ini Jadi saya sebenarnya sih Nggak nanyain soal ini Yang saya tanyakan ya Laptopnya ini Ada minus nggak itu Kemudian baterainya awet Nggak itu Kemudian sama dapet Aplikasi apa aja Ya itu yang saya tanyakan Sama si sellernya ya Masih ngomongin kelengkapan Selain saya mendapatkan laptop Dan pelindung ini Saya mendapatkan Charger magnetic 60W Oh ya nama chargernya Di sini charger Maxave ya Setelah saya baca-baca itu Kemudian di bagian keyboardnya Tadi kalau kalian perhatikan Itu kan ada kayak Pelindungnya lagi itu ya Untuk desain dari laptop ini Ya sudah tidak perlu diragukan lagi bro Ada logo Apple-nya Yang pasti memberi kesan premium Pada penggunanya Sedangkan kalau kita lihat Di bagian depan Di bagian frame layarnya Di sini terlihat agak tebal Ya namanya juga laptop 2012 Untuk beratnya Laptop ini itu Memiliki berat 2,06 kg Saya nggak tahu ya Ini termasuk berat atau nggak Untuk ukuran laptop itu Tapi buat saya sih Ini ringan Kalau di bawah sih Masih enak ini Kalau buat saya ya Kalau kita lihat di sebelah kiri Di sini ada Port charger magnetic Kemudian port LAN Kemudian ini saya kurang tahu Sebelahnya juga saya kurang tahu Kemudian ada 2 port USB Dan di sebelahnya lagi Itu Saya juga kurang tahu Ini port apa Dan di sebelahnya lagi Di situ ada Colokan buat headset Kalau kita perhatikan Di sebelah kanan Itu ada tombol kan Kalau kita klik Di situ akan menyalakan Indikator baterai Jadi kalau kalian mau Ngecek baterainya Cukup kalian tekan aja Tombol yang ada di samping kiri Nanti akan Kelihatan gitu Baterai kalian tinggal berapa Oke kita lanjut Ke samping kanan Di sebelah kanan Di sini ada Tempat kaset Kemudian di sebelahnya ini Saya kurang tahu ya Ini port apa ini Jadi sorry ya Di sini itu Saya awam banget Kalau soal laptop itu Untuk Macbook yang saya Unboxing kali ini Namanya yaitu Macbook Pro 13 inch 2012 Prosesornya Intel Core i5 2.5 GHz Dual Core Up to 3.5 GHz Turbo Boost Untuk varian RAMnya Di sini 8 GB DDR3 Menggunakan grafik Intel HD Graphic 4000 1536 MB Untuk operasi sistemnya Di sini menggunakan Mac OS Catalina Di versi 10.15.1 Oke kemudian Di bagian displaynya Di sini menggunakan Resolusi 1280 x 800 Jadi ini belum 1080 ya Untuk ukuran layarnya 13.3 inch Dan untuk storagenya Di sini Ketulis 239.71 GB Tetapi Ini di Keterangan varian Di toko yang saya beli Di sini kan Saya beli yang SSD 256 GB Tapi mungkin Ya kayak gini lah ya Nggak bisa full 256 GB gitu Saya kemarin Beli harddisk PS3 itu kan juga gitu 320 GB Setelah dipasang Isinya nggak 320 GB Kemudian di bagian Memory atau RAM Di sini RAMnya Ada 8 GB Oh cuma diisi Satu channel aja ini Harusnya kan Ini ada dual slot ya Tapi di sini Diisi cuma satu slot Yang satunya kosong Nih Empty di sini Jadi ini masih Bisa saya tambahin lagi Sampai 16 Kalau nggak salah itu Maksimalnya itu Kemudian untuk baterainya Di sini Kalau saya cek di Google Di situ 63,5Wh Untuk daya tahan baterainya Kata si cellernya Ini masih tahan 4-5 jam Tergantung pemakaian juga Pastinya Oh iya Untuk kameranya Di sini Resolusinya 720p Dan hasilnya Kurang lebih Seperti ini Dan untuk keyboardnya Di sini Feelnya enak banget Kalau ditekan itu Dan trackpadnya juga Terutama yang saya suka ini Terima kasih telah menonton Dan jika ada yang nanya soal gaming Bang gimana itu bang Performa gamingnya bang Di sini sih Saya nggak ngetes buat gaming Karena saya rasa Untuk spesifikasi yang seperti ini Menurut saya itu kurang Alasan saya beli laptop ini Yaitu ya Nggak lain dan nggak bukan Untuk pengeditan Edit video Sama mungkin edit foto Yang paling penting Baterainya awet Dan bisa dibawa kemana-mana Jadi saya rasa Pilihan yang tepat untuk saya Yaitu Saya beli laptop Macbook ini Ya itu aja sih Karena memang tujuan saya Beli laptop ini Ya bukan buat untuk nge-game Kalau untuk nge-game sih Saya sudah ada PS3 sama PS4 Sama HP Android Oke demikian Unboxing singkat Laptop Apple Macbook 2012 ini dari saya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Saya pemindu diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya